Yo 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 welcome back to Red Tamiya channel Kali ini kita akan unboxing kit Ray Spear Asia Challenge 2023 spesial ya Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video Red Tamiya Buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini Atau langganan itu subscribe itu adalah gratis tapi banyak banget manfaatnya buat kalian Di antaranya adalah kalian bisa mendapatkan update seputar Tamiya Informasi-informasinya kalian gak akan ketinggalan Jadi nanti di handphone kalian tuh akan muncul notifikasi kalau ada berita terbaru dari Red Tamiya So buruan sekarang subscribe biar nanti kalian gak nyesel ya kalau ketinggalan info Sorry Oke Kita akan lihat box ini ya Box Ray Spear Ini adalah edisi terbaru Ray Spear Asia Challenge 2013 2023 spesial dengan Stasis VZ Keunggulan dia bodinya tuh kacanya tuh bisa dilepas ya Detachable bisa dilepas kanopi partnya Jadi dalam pengecatan itu mudah banget Misalkan kita mau ngecat bodinya Tapi kacanya pengen tetap dibiarkan ini transparan Ini tulisannya masih biasa ya Ini termasuk seri dari T-Mac ya atau 4 Asia Challenge ya Tamiya Mini 4B Asia Challenge Kita lihat sampingnya Ini menggunakan Sasisnya adalah bahan ABS dengan kombinasi black dan fluorescent yellow ya Blacknya di gearbox ya eh sorry di sasis malah ya Blacknya di sasis dan juga bumper depan belakangnya yellow ya Untuk bodinya ini menggunakan ABS resin body dengan warna smoke ya Mesin single shaft, roller 14, velg 5 spoke, di ratio 35, bahannya super hard ya Ini tulisannya special edition ya Untuk item numbernya 95647 Lalu di samping sini kita lihat made in Japan ya Dan ini juga ternyata sama PDC Design Work juga ya Lanjutan dari Ray Spear yang dulu ya Oke kita akan buka kit ini Ini sebenarnya kit bawaan dari Jepang itu tidak ada yang di plastikin ya Tapi karena distributor disini yang mau plastikinnya Karena itu mungkin untuk kepentingan biar di perjalanan atau di ini tidak ada yang hilang Kita lihat dalamnya ya Taraaa Amazing ya Cakep abis, cakep abis Buat kalian yang belum punya rugi banget ya Buruan beli ya Ini lihat Peleknya ini Aduh sayang ya Bahannya PP ya Sayang banget Bahannya cuma PP PP itu biasa ya Emang kue PP Kalau kue PP sih enak ya Nah ini bodinya bahan smoke ya Bahan smoke itu transparan Bisa dilihat ya Ini cakep abis ya Kalau kalian lihat langsung Pasti tergiur deh Percaya sama aku ya Kita Pajang dulu disini ya Nah ini Bannya Super hard ya Super hard Dia tanpa marking Terus Sasis VZ nya ya VZ nya masih biasa Tidak ada yang spesial Bahannya juga ABS Kita masih menunggu ya Kita masih menunggu ya Kapan VS VZ bisa ada bahan karbon ya Mungkin itu ditunggu-tunggu oleh banyak pembalap Ini kelengkapan standarnya Masih seperti biasa Tidak ada yang spesial ya Dan ini dia ya Yang spesial adalah gearbox nya Warna yellow floor sand Dimana Sekarang juga udah mulai susah Nyarinya Dan kemarin juga Cuman ada di Japan Cup ya Japan Cup 2020 ya Tahun 2020 Ini keren abis ya Terus juga Stickernya Nggak lebay ya Warnanya Tapi menarik Gitu Dan juga ada BPKB STNK nya Seperti biasa ya Ini dia Oke Demikian Unboxing Kit Ray Spear Asia Challenge 2023 Spesial Dengan Sasis VZ Semoga informasi ini Bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Pecinta Tamiya Mini 4WD Di Indonesia Bahkan di seluruh Dunia ya Saya mengaturkan banyak Terima kasih yang sudah Menyaksikan video ini Jangan lupa subscribe dulu Atau langganan Klik tombol di bawah Biar nanti Ray Tamiya bisa semakin Maju dan berkembang Karena tanpa dukungan kalian Ray Tamiya itu bukan apa-apa ya Oke Jangan lupa juga Mampir ke sosial media Ray Tamiya Di TikTok Ada Ray Tamiya underscore Ya Dan juga Di Instagram Ada Ray Tamiya store Silahkan follow Dan Disana banyak Portofolio Hasil pekerjaan dari Ray Tamiya Dan juga ada live Setiap hari kita So Pastikan Anda hadir Untuk live Dan bisa berkonsultasi Langsung dengan saya Terima kasih banyak Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam Tamiya Meda Si szampai ini Tampai jumpa di episode selanjutnya Video selanjutnya Agar val